Ya, selamat kepada calon presiden Mas Prabowo dan calon waktu presiden Mas Gibran yang segera mendaftarkan hari ini KPI. Hasil Mas Gibran jadi bagaimana, Mbak? Katanya tadi menunggu hasil Mas Gibran, akhirnya harus diendaftarkan ke KPI. Ya udah, jadi calon jawapres bersama dengan Mas Prabowo. Artisnya, harusnya mundur dari TDI. Mancik-mancik, gak biasa. Gimana maknanya? Kamu tanya gimana, Mbak? Ya udah, udah sebagai calon presiden Mas Prabowo, kan? Berarti sudah dikirim ke KPI, Mbak, Puan? Mundur atau? Kalau ada pengunduran diri, dan kamu juga... Tidak ada, untuk melihat bahwa, hanya tata selamat yang sudah saya sampaikan kepada Mas Gibran. Kalau tetap saya di Jorok Angka sendiri gimana? Benar, sudah mendatangi bahwa. Benar, dok, ketemu, ngobrol-ngobrol, banyak hal yang kita bicarakan, dan tidak masalah. Mas Gibran pamit, ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo. Gak ada pancing, Mbak? Sudah? Gak ada yang memberikan KPI, gak ada yang lainnya, hanya pamit untuk menjadi cawapres dari Mas Prabowo. Statusnya di Jurkan Mas gimana? Bukan gak, waktu itu memang masih diusurkan untuk menjadi jurkan dari BDI Perjuangan. Tapi ya, setelah menjadi cawapresnya Mas Prabowo, kan memang tidak jadi jurkan. Berarti sudah tidak PDIP lagi atau gimana? Kalau itu tanya Mas Gibran. Kalau itu Mas Gibran balikannya ke Bapuan, gak tanya-tanya ke Bapuan, gak apa-apa. Ya, kalau kita nanya lagi, Mas Gibran, di sini. Di mana nih, Pak? Sampai saat ini kan gak melihat Mas Gibran bergabung ke partai mana. Karena kan hanya menjadi cawapres, tapi gak pakai baju kuning, gak pakai baju biru, gak pakai baju apa. Tapi kan tadi bajunya baju biru, biru muda, koalisi, kan? Jadi ya, seperti itu. Tapi masih kepadanya pakai kitab gudu. Berarti sampai sekarang masih BDIP ya. Pakai kadri yang bermain dua kakin, Mbak. Tiga, dengan cepatan mamacat kadri yang bermain dua kakin. Ya, dengan ada di sana kan gak usah bicara yang lain-lain bahwa udah jadi cawapres. Gua aja.